George Hagi yang lahir tanggal 5 Februari tahun 1965 adalah seorang manajer sepak bola profesional Rumania dan mantan pemain yang saat ini menjadi pemilik dan manajer klub Liga I Farul Konstanta. Dikerahkan sebagai gelandang serang, Hagi dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di dunia selama tahun 1980-an dan 90-an, dan dianggap oleh banyak orang sebagai pesepak bola Rumania terbesar sepanjang masa. Fans klub Turki Galatasaray yang mengakhiri karirnya dengan Hagi memanggilnya Comandante, sementara dia dikenal sebagai Regele atau Raja untuk pendukung Rumania. Dijuluki The Maradona of the Carpathians, dia adalah playmaker tingkat lanjut yang kreatif yang terkenal karena dribbling, teknik, visi, passing dan shooting-nya. Hagi memulai karirnya bermain untuk tim junior FC Konstanta di bawah bimbingan pelatih Iosif Bukosi pada tahun 1970-an. Ia dipilih oleh Federasi Sepak Bola Rumania untuk bergabung dengan skuad Lucy Farul Bukures pada tahun 1980, di mana ia bertahan selama dua tahun. Pada tahun 1982 dia kembali ke FC Konstanta melakukan debutnya di Divizia A di bawah pelatih Emanuel Hasotti dalam kekalahan 3-0 melawan SC Bakau, tetapi satu tahun kemudian pada usia 18 tahun dia siap melangkah untuk bermain untuk tim papan atas. Ia awalnya diarahkan ke Universitatia Kreiova, tetapi malah memilih sportul studentes dari Bukares. Pada akhir tahun 1986 Hagi dipindahkan ke Stewa Bukures saat tim bersiap untuk final Piala Super Eropa melawan Dynamo Kyiv, kontrak asli hanya untuk pinjaman satu pertandingan final. Namun setelah memenangkan trofi di mana Hagi mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut dari tendangan bebas, Stewa tidak ingin melepaskannya kembali ke sportul studentes dan mempertahankannya. Selama tahun-tahun Stewa Hagi memainkan 97 pertandingan Liga I, mencetak 76 gol dan mencetak total 98 gol dalam 107 penampilan untuk klub di semua kompetisi. Dengan klub tersebut ia mencapai semifinal Piala Eropa pada tahun 1988 dan final pada tahun berikutnya. Setelah tampil mengesankan di Piala Dunia FIFA tahun 1990, Hagi ditanda tangani oleh klub Spanyol Real Madrid pada tanggal 27 Juni di tahun yang sama. Tim La Liga membayar 3,5 juta dolar kepada Stewa Bukures untuk mendapatkannya. Hagi bermain dua musim dengan Real Madrid yang sebagian besar tidak berhasil, yaitu mencetak 20 gol dalam 84 pertandingan, dan hanya memenangkan Supercopa de Espana. Beberapa penampilannya yang paling berkesan untuk klub termasuk hat-trick dalam kemenangan kandang 5-0 atas Atletic Bilbao di Stadion Santiago Bernabeu. Pada hari pertandingan 22 musim tahun 1991 dan 1992, dan lob 40 yard melawan Osasuna selama kampanye yang sama, ia juga membantu Los Blancos mencapai semifinal Piala UEFA tahun 1991 dan 1992. Hagi memulai musim tahun 1992 dan 1993 dengan Brescia di Serie A. Namun setelah musim pertamanya klub tersebut terdegradasi ke seri B musim berikutnya, Hagi membantu klub memenangkan Piala Anglo-Italia, dengan Brescia mengalahkan North County dengan skor 1-0 di final di Wembley, dan juga membantu tim finish ketiga di seri B dan mendapatkan promosi kembali ke seri A. Setelah tampil mengesankan selama Piala Dunia tahun 1994 Hagi kembali ke Spanyol dan dikontrak oleh juara bertahan La Liga Barcelona seharga 2 juta ponsterling, di mana ia segera memenangkan gelar Supercopa de Espana keduanya. Namun ia kemudian berjuang untuk mendapatkan waktu bermain di klub di bawah manajer Johan Cruyff. Namun berhasil memberikan kontribusinya dengan mencetak 3 gol dalam 5 pertandingan saat Barca mencapai semifinal di musim Piala UEFA tahun 1995 dan 1996. Setelah 2 tahun di Barca, Hagi menandatangani kontrak dengan klub Turki Galatasaray pada tahun 1996, tepatnya pada usia 31 tahun. Dia telah menjadi subjek dari tawaran transfer bersaing dari Sao Paulo FC, meski di masa senja karirnya di Galatasaray dia sangat sukses, dan menjadi sangat populer di kalangan supporter Turki, karena penampilannya yang luar biasa untuk klub. Hagi adalah anggota penting dari tim Galatasaray yang memenangkan 4 gelar Liga berturut-turut antara tahun 1996 dan 2000. Pada tahun 2000 pada usia 35 tahun Hagi menjalani salah satu musim terbaik dalam karirnya, memenangkan setiap kemungkinan gelar utama bersama Galatasaray musim itu. Terima kasih telah menonton!